Tidak, tanggal 3 Januari kemarin, Jaksa Penuntut Umum menuntut bebas karena tidak memenuhi unsur pidana. Jaksa Penuntut Umum Leonard S. Simalango SH menuntut bebas terdakwa 1, Titi Sumawijaya dan terdakwa 2, Jack Boyd, lapian dari kasus pencemaran nama baik atas laporan Andrew Darwis. Hal tersebut dikatakan Leonard S. dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Senin tanggal 3 Januari 2022 saat menggelar sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU atas dugaan kasus pencemaran nama baik boskaskus.com Andrew Darwis. Dan ini sejarah baru di Jakarta Selatan. Untuk Indonesia sejarah ini? Untuk tuntutan bebas? Untuk tuntutan bebas. Sejarah ini? Ini sejarah dan ini baru pertama kali dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan sekali lagi saya appreciate untuk Jaksa Agung, Jambidum, perangkat. Dan jajarannya? Dan jajarannya. Dan juga Jaksa Penuntut Umum Leo. Yang penting kita hadapi, face the problem, siapa saya hakim dengan keyakinannya juga akan bisa membuat seiram adegannya. Kayak didakbakan, diatakan oleh kita yang tadi dibaca oleh Jaksa, yaitu bebas. Tuntutan bebas? Terima kasih. Dan terutama untuk Pak Jaksa Agung, dan Pak Jaksa Idum, dan jajarannya. Kita aktifkan setinggi-tingginya hati menurut. Kalau berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Presidangan, berdasarkan fakta-fakta, kita yakin itu tidak ada. Tapi kita serahkan sama hakim. Kita serahkan sama hakim, tapi kita yakin itu tidak ada. Sebagai informasi, pendiri kaskus.com Andrew Darwis melaporkan balik Titi Sumawijaya dan Jack Boyd lapian ke Barai Skrim Polri terkait pencemaran nama baik. Laporan itu diterima pada 13 November 2019 dengan bukti laporan RP-B-097-11-2019-Barai Skrim. Sementara Titi SE, tanggal 13 Mei 2019 sebelumnya telah melaporkan Andrew Darwis ke Bitreskrim Sus Polda Metro Jaya atas dugaan menggunakan surat palsu dan pencucian uang karena tanah dan bangunan milik Titi SE telah beralih kepada Andrew Darwis melalui tangan Susanto Ciputra yang berperan sebagai figur dengan menggunakan PPJB palsu dan kuasa jual palsu. Keterlibatan Andrew Darwis dalam pemalsuan surat ini sudah diuraikan dalam pertimbangan hakim atas putusan Prapit PN Jakarta Selatan yang berpendapat bahwa sudah cukup dua alat bukti terlapor atau Andrew Darwis untuk ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik dengan pertimbangan dan fakta di persidangan. Halo kawan dari Utomo Karim Network. Hari ini saya mau menyampaikan bahwa saya sendiri sebagai salah satu pengacara dari Muntiti Sumamijaya maupun juga dari Jack Pauli Telapian yang mana ke kantor saya Utomo Karim dan partner Rofeng membela ya membela menjadi pengacara dari dua terdakwa tadi. Hasilnya sangat mengembirakan. Sedang tanggal 3 Januari kemarin jaksa penuntut umum penuntut bebas karena tidak memenuhi unsur pidana. Dan dia juga meminta kepada mantri suku agar terdakwa satu dan terdakwa dua yaitu Jack Boyd Telapian dan Titi Ampersumamijaya dibebaskan dari segala tuntutan. Nah, kasusnya memang berawal sebenarnya ada kaitan dengan mafia tanah. Titi Ibu Titi ini sebagai korban. Tidak hilangkan perukur di Panggungan Pelanaya karena ulah-ulah dari komplotan mafia tanah. Orang-orang tersebut sudah dipidana. Dinyatakan masalah melakukan atau memasukkan akta jual, memasukkan surat kuasa jual. Nah, itu mereka semua sudah dipidana. Cuman, anggar darwis dari pendiri karkus ini yang sampai saat ini tidak dijadikan tersangka. Malah yang ada laporan bertiti di Polda Metro, di Subdit Gemsus, di SP3. Nah, kemudian saya sebagai pengacara dari Utomo Karim Nohun dan kawan-kawan mengajukan pra-peradilan. Pra-peradilan itu kita menang melawan Polda Metro. Artinya, di situ diminta supaya kasus ini dibuka kembali penjidikannya. Di situ kami menang dan kemarin untuk penjepalan nama baik yang sudah ajukan oleh Andre Darwis, akhirnya juga jaksa menuntut bebas. Di sini artinya kita sudah menang 2-0 melawan Andre Darwis. Jadi sekarang kami minta kepada pihak kepolisian untuk segera menetapkan Andre Darwis sebagai tersangka dan juga sertifikat dari RUKO di pengenapulim atas nama Buti TNP Sumambijaya dikembalikan tanpa syarat. Karena dia sebenarnya korban dari maafiatana. Inilah yang kalau Anda lihat, tadi ada cuplikan dari ITV online. Terima kasih.